Kulat atau jamur ini hanya dapat dijumpai saat musim penghujan dan tumbuh pada punggung karet yang sudah mati. Biasanya jamur atau kulat ini hanya menjadi hamar, namun di tangan perempuan paru bayi di Bangka Blitung ini, jamur karet dijadikan lapau para petani di Bangka Blitung saat beristirahat. Untuk membuat kulat tumis, mula-mula bersihkan jamur yang baru dipetik dengan air bersih selama 3 kali, hingga tak ada lagi kotoran yang menempel. Selanjutnya, kulat ditumbuk agar cepat lembut saat dimasak. Setelah itu, haluskan bumbu seperti bawang merah, bawang putih, cabai, dan kemiri. Setelah halus, bumbu ditumis hingga harum, lalu masukkan jamur karet atau kulat kukur dan tambahkan sedikit penyedap rasa sesuai selera. Kulat kukur tumis put siap untuk disantap bersama nasi hangat. Nih, bakal karet tuh? Sudah ditebang, sudah ditebang, dibiarin. Begulang bulan, berapa bulan, berapa bulan, kan ditegih biar. Setelah, apa, bagaimana datang hujan, dia paca tunggu sendiri. Atau waktunya tunggu. Berarti musim-musim mana? Haa, musim mana. Haa, pas bikin lahan baru. Kalau lahan lama ini, tumbuh. Lahan baru, pas. Lahan baru kan tentu tadi. Haa, penuh, tunggu lah. Bagi Anda yang tak punya lahan untuk memanen kulat, Anda dapat membelinya di pasaran dengan harga Rp6.000 hingga Rp7.000 per kilogram. Terima kasih telah menonton!